Putri Harum dan Kaisar Jilid 15 Maka segera ia menjawab, Tong Tai Chong adalah seorang raja yang gagah dan bijaksana Negeri tetangga takut mendengar namanya, maka menyebutnya sebagai Maharaja Ia pandai ilmu sastra pula ilmu militer, sudah tentu sepanjang zaman susah dicari bandingannya Siya Ote pernah membaca buah karya Tong Tai Chong yang berjudul Cing Kuan Cing Ye Au Tinyawan beberapa hal tentang mengatur negara, ada beberapa kalimat di antaranya memang benar katanya, ujar Kehlok Entah kalimat-kalimat yang manakah tanya Tian Leong senang, rupanya ia sangat ketarik Nyata sejak berkenalan dengan Tan Kehlok, meski ia sangat menyukai pemuda ini Tapi dalam pembicaraan selalu tidak cocok, kini mendengar orang juga sangat menjunjung Tong Tai Chong Tanpa merasa ia sangat kelembira maka jawablah Kehlok Tong Tai Chong bilang, perahu makanya diumpamakan raja dan air makanya dimisalkan rakyat Sebabnya air bisa menjalankan perahu juga dapat menyungkirkan perahu Ia tulis juga, seorang raja, kalau bijaksana orang akan menjunjungnya, kalau tidak bijaksana orang akan meninggalkannya Hal itu harus dicamkan Tian Leong bungkam mendengar itu Tamsil yang diambilnya itu memang sangat tepat, terdengar Kehlok berkata pula Misalnya saja sekarang kapal yang kita tumpangi ini, kalau dijalankan menuruti arus air, maka duduk kita akan tenang dan aman saja Sebaliknya kalau didayung tidak karuan dan semena mena, atau arus air mendadak bergolak, maka kapal ini pasti akan terbalik Dengan mengambil Tamsil itu dan diperdengarkan pada seorang raja di tengah telaga itu Terang sekali sengaja Kehlok menggertak secara terus terang, bukan saja menghina kewibawaan seorang raja Dan menyatakan rakyat jelata setiap waktu juga dapat merobohkan raja, bahkan seakan-akan mengancam bahwa sekarang juga bisa menyungkirkan raja itu ke dalam air Tentu saja Tian Leong sangat kelusar tak tertahan Selama hidupnya ia hanya jeli terhadap kakek baginda, Hong Hai, dan ayah bagindanya, Yang Ching Kecuali itu tak pernah ia diperolok-olok orang, apalagi diancam seperti sekarang ini secara terang-terangan Namun betapapun juga memang Tian Leong bisa menahan amarahnya, diam-diam ia membatin Biarlah sekarang kau boleh humbar suaramu, tapi sebentar kalau kau sudah ku tangkap, lihat saja kau takkan ketakutan dan menjura minta ampun Nyata ia pikir pasukan gilim kun dan batalion pemana sudah kepung rapat sekitar telaga itu Pula jago-jago pengawal yang dibawanya itu adalah pilihan semua dari yang terpilih Masakan suatu perkumpulan kecil di Kang Ho mampu berbuat apa? Karena itulah, dengan tertawa ia masih menjawab Bukankah Sanchu berkata, alam ini melahirkan raja dan raja mengatur alam ini? Raja adalah ciptaan alam ini dan di atas segala makhluknya, ialah ayah bunda rakyatnya Dengan begitu teranglah raja itu adalah firman Tuhan untuk membahagiakan rakyatnya Maka apa yang dikatakan Jin Heng tadi bukankah sangat bertentangan dengan sabda nabi? Kehlok tidak lantas menjawab, ia menuang dulu isi cawannya Habis ini barulah ia berkata, Wile Ciu Sian Sing dari permulaan dinasti ini pernah berkata dalam beberapa kalimat yang sangat bagus dan tepat Ia bilang, sebelum seorang raja berkuasa, ia menjaga dan meracini kepala dan otak rakyat seluruh negeri Memisahkan putra-putri rakyat seluruh negeri, perlunya untuk memupuk kedudukan dan kekayaan sendiri Dan kalau tujuannya sudah terkabul, ia lantas memeras tulang sum-sum rakyat negeri Memisahkan putra-putri orang, hanya untuk kesenangan dan berfoya-foya dirinya Hal itu dipandangnya seakan-akan, inilah hasil bunga daripada milikku tadi Haha, apa yang dikatakan itu sungguh sangat tepat dan bagus sekali Habis berkata, Kehlok angkat cawannya terus diceguk habis Sampai di sini, Kian Leong tak bisa tahan lagi, mendadak ia banting cawan araknya ke lantai Seketika juga ia sudah akan umbar amarahnya Siapa tahu cawannya yang dibantingkan itu, waktu hampir menyentuh lantai kapal Tiba-tiba Simhai berjongkok terus merauk Cawan itu telah kena ditangkapnya, hanya isi araknya berciprat sebagian Tenghang loya, syukurlah cawan ini belum terbanting pecah Demikian kata Simhai kemudian sambil setengah berlutut dan menyodorkan cawan itu kehadapan Kaisar Kian Leong Karena perbuatan si kacung ini, seketika Kian Leong tertegung dengan wajahnya yang bersengut Ia hanya menjengek sekali Lekas-lekas Li Hik Siu yang menerima kembali cawan itu sambil menantikan tanda dari Kian Leong untuk bertindak lebih lanjut Namun sesudah menenangkan diri, tiba-tiba Kian Leong bergelak ketawa Katanya, haha, Liu Jin Heng, kacungmu ini sungguh gesit amat gerak geriknya Habis ini ia berpaling dan katakan pada Hoan Tiong Su Nah, baiknya kau coba main-main saja dengan kawan cilik ini Cuma harus hati-hati, jangan orang tua terjungkal di tangan bocah cilik Tiong Su membungkut menerima perintah itu Segera pula ia melompat ke dekat Simhai Namun cepat sekali Simhai sudah lantas melompat ke belakang Ia mencelat tinggi untuk kemudian turun di ujung kapal Oleh karena usianya masih muda, maka kepandayan sesungguhnya masih belum terlatih masak Hanya dalam hal ginkang atau ilmu entengi tubuh saja Ia mendapatkan ajaran langsung dari Tianti Koai Hiap, Guru Kehlok Maka kepandayan inilah boleh diandalkan Ketika dilihatnya Hoan Tiong Su mengeluarkan sepasang buan koan pit Yang terus menutup ke kanan-kiri jalan darahnya Kacung ini tahu kalau soal ilmu silat sejati sekali-sekali bukanlah lawan orang Terpaksa ia harus menghindari dulu untuk mencari kesempatan buat balas menyerang Sementara itu bagai angin cepatnya kedua senjata potlot Hoan Tiong Su sudah lantas menutup pula Namun lagi Simhai Njot tubuh melompat ke atas atap kapal Marilah kita main-main peta umpat saja Kalau dapat kau menangkap aku hitunglah kau menang Lalu berganti aku yang menangkap kau Demikian Kacung itu menggoda dengan tertawa Sudah dua kali menyerang tak kena sasarannya Pula kini kena dikili-kili si Kacung Hoan Tiong Su menjadi naik darah Sekali ia tutul kakinya Cepat sekali ia pun menyusul ke atas atap kapal Tapi baru saja ia injak tempatnya Tau-tau dengan gerakan Nithot Selangtian atau burung bangau menjulang ke langit Bagai burung terbang saja Simhai telah melompat Ke sebuah perahu di sebelah kiri Tentu saja Hoan Tiong Su tak mau sudah Segera ia menguber Dan begitulah lantas terjadi Udah-udakan hingga benar-benar seperti anak kecil main peta umpat Cari-carian Maka tidak seberapa lama Kedua orang itu telah berputar-putar beberapa kali di atas belasan perahu itu Karena masih tetap tak bisa mendekati si Kacung Diam-diam Hoan Tiong Su sangat gotoh Ia menjadi tak sabar Setelah mengitar sekali lagi Tiba-tiba terlihat ada tiga perahu yang berjajar dalam segitiga Seperti huruf T dan Simhai sudah melompat ke atas sebuah perahu yang paling dekat itu Ia pura-pura menubruk ke perahu sebelah kiri Karena itu Simhai tertawa terkih-kih-kih senang sambil melompat ke atas perahu kanan Tak terduga tubrukan ke kiri itu memang disengaja Hoan Tiong Su Maka sekejap saja orangnya sudah menyusul di atas perahu yang kanan itu Kini kedua orang menjadi berhadapan Cepat sekali potlot kiri Hoan Tiong Su lantas menutup ke dada si Kacung Dalam keadaan begitu Untuk menghindari terang tak sempat lagi Dalam keadaan bahaya Cepat Simhai berjongkok membarengi memukul ke bawah perut Hoan Tiong Su Terpaksa Tiong Su tekan potlot kirinya ke bawah buat menangkis Sedang potlot yang lain terus menutup ke punggung si bocah yang lagi membungkuk itu Serangan ini cepat lagi jitu Tampaknya Simhai tak mungkin bisa hindarkan diri lagi Siapa aduga mendadak Tiong Su merasa dari belakang ada angin menyamber Datang seperti sesuatu senjata antap yang telah menyerangnya Tiong Su sudah banyak asam garam Sudah luas pengalamannya Dalam keadaan begitu tak sempat ia teruskan serangannya kepada musuh Tapi menolong diri paling perlu Maka sedikit kaki menggeser dan badan memutar Potlot kanan ia angkat terus menghantam ke atas senjata yang membokong itu Maka terdengarlah suara terang yang keras Lelatu bercipratan Dan senjata orang itu hanya sedikit tertahan ke bawah saja Habis itu kembali sudah menyerampang lagi ke pinggang Hoan Tiong Su Kini Tiong Su sudah dapat melihat jelas senjata musuh itu Ternyata adalah sebatang gayuh besi Pemakainya adalah si tukang perahu yang duduk di bulitan itu Dari pengalaman saling beradunya senjata tadi Tiong Su tahu tenaga tukang perahu itu terlalu besar sekali Maka tak berani lagi ia paksakan diri buat menangkis Lekas-lekas ia meloncat untuk kemudian dengan pelahan hendak turun kembali ke bulitan perahu Untuk menutup hiatu atau jalan darasi tukang perahu itu Tukang perahu itu bukan lain ialah Chiyosukin Sesudah dapat menolong Sim Hai dan melihat Hoan Tiong Su melompat ke arahnya Cepat sekali ia julurkan penggayuhnya ke dalam air terus disongkel pergi Hingga seketika perahunya telah berputar setengah lingkaran Apabila Hoan Tiong Su hendak turun ke bulitan seperti tujuannya semula Maka kedudukan perahu itu kini sudah berganti tempat Karuan saja Tiong Su menjadi kelabakan Ia menjerit kaget dan belum lenyap suaranya Kelung, tanpa ampun lagi untuk kedua kalinya ia tercempelung ke dalam telaga Bahkan sekali ini ia telah minum air telaga hingga keadaannya gelagapan lucu Hahaha, men petak sampai akhirnya masuk ke dalam air Demikian Sim Hai bertepuk tangan sambil tertawa Sementara itu dua jago bayangkari yang mengiringi Tian Leong Yang mahir berenang lekas-lekas melompat turun ke dalam telaga buat tolong seng kawan Tapi pada waktu hampir mendekat Tau-tau Chiyo Sukian mengulurkan Penggayuhnya ke mukanya Hoan Tiong Su Karena dalam keadaan gelagapan dengan kedua tangannya lagi merontak as rabutan Kini tangannya menyentuh penggayuh Karuan ia tidak perdulikan apa benda itu Seketika ia pegang rata-rata mau lepas Bila saat lain mendadak Chiyo Sukian angkat penggayuhnya terus Biayun pergi sambil membentak Pergi, maka melambunglah tubuh Hoan Tiong Su ke udara menuju ke kapal Di mana berduduk Tian Leong dan Tan Kehlok Susiok atau paman guru Hoan Tiong Su yang bernama Pui Li Longcun juga jago bayangkari yang ikut serta mengawal di situ Maka ialah yang tersipu-sipu maju untuk menyanggapi tubuh seng sutip Dua kali Hoan Tiong Su telah kecemplung ke dalam telaga Meski semuanya karena atas kecerobohannya Namun betapapun bukanlah dirobohkan musuh dengan kepandaian asli Kena dibikin malu dihadapan Seng Kaisar lagi Boleh jadi nanti sepulangnya akan didamperat atau terima hukuman pula Karena itu, ia sangat mendongkol dan berkhawatir pula Dengan basah kuyuk ia berdiri di tempatnya dengan termangu-mangu Pernah Pui Li Longcun mendengar cerita kawannya bahwa Sim Hai telah menyambit menceng panah dengan tanah lempung Ketika siang harinya disemtiok hingga kawan bayangkari telah dibikin malu Kini lagi-lagi sutip atau murid keponaannya dipermainkan pula Karuan ia tak tahan lagi Ia tunggu sesudah Sim Hai sudah berada di belakang kehlok Lantas ia tampil ke muka sambil berkata dengan suaranya yang seram Konon katanya kepandayan saudara cilik ini dalam hal menggunakan M.G Senjata gelap rahasia, sangat hebat Kini biarlah Chai Hei minta petunjuk beberapa jurus daripadanya Kiranya Pui Li Longcun ini berjuluk Tok Siansia atau Sikatak Berbisa Selama hidupnya terkenal karena menggunakan Senjata rahasia Tok Ciple Semacam biji besi berduri yang berbisa Sambitannya jitu dan racun dalam senjata rahasia itu sangat lihai luar biasa Kecuali obat pemunah yang ia miliki sendiri Siapa saja yang terkena racun itu tak dapat tertolong lagi Asal sudah masuk darah Dalam tiga jam pasti orangnya akan mati Memangnya para jago bayangkari itu sangat gemasnya terhadap setan cilik Simhai, itu, kini melihat Pui Li Longcun yang tampil ke muka Seketika mereka bergirang Mereka tahu kepandaian senjata rahasia Seng kawan jarang ketemukan di tandingan Maka setan cilik ini pastilah hari ini maka melayang jiwanya Baiknya sebelum tantangan itu diterima Keho sudah lantas berkata pada Tian Leong Perkenalan kita sudah demikian akrabnya Jangan kita selisih paham nanti oleh karena percecokan hamba-hamba kita saja Menurut pendapatku, jika saudara ini adalah seorang ahli senjata rahasia Maka biarlah suruh dia unjukkan kemahirannya dengan papan latihan saja Dengan begitu bila kacungku ini tak mampu menandinginya tidak sampai terluka Entah usul ini sepaham tidak dengan Jin Heng Karena usul itu memang beralasan Terpaksa Tian Leong menjawab Ya, sepantasnya begitu Cuma dalam keadaan terburu-buru begini Dari mana ada papan latihan Tiba-tiba terlihat Sim Hai melompat ke perahu Di mana duduk N.I.O. Sen Hiap Lalu kacung itu membisikinya beberapa kata Lantas terlihat Sen Hiap mengangguk-angguk terus Menggapai Chiang Chin yang berduduk di perahu sebelahnya Pegang buntut perahu itu, kata Sen Hiap sesudah si bongko itu melompat datang Chiang Chin menurut dan pegang rat-rat tujung perahu yang dia tumpangi sendiri tadi Sementara itu Sen Hiap juga sudah memegangi bongkotan perahu itu Habis itu mendadak ia membentak, naik Seketika juga kedua orang itu telah angkat perahu itu ke atas Sampai perahu yang ditumpanginya itu ambles separoh ke dalam air Melihat tenaga raksasa kedua orang itu Tanpa tertahan semua orang pada bersorak memuji Rupanya Lu Ting menjadi ketarik juga oleh permainan itu Ia pun melompat ke atas perahu itu dan berkata dengan tertawa Inilah sungguh satu papan latihan yang sangat baik Biarlah aku yang mendayungnya Habis ini lantas didayungnya perahu Sen Hiap ini Kedekatan kapal yang ditumpangi kehlok dan kian leong itu Siowya, dengan ini dijadikan papan latihan boleh tidak? Silahkan kau menggambarnya dengan suatu bundaran di tengah Demikian seru Sim Lai Tak kala itu kian leong dan para jago pengawalnya sudah terengangah Saking terkejutnya melihat tenaga kedua raksasa dari Hang Hwa Hwa itu Kehlok tidak menjawab kata-kata Sim Hai tadi Tapi ia jemput cawan araknya lalu mengeringkan isinya Habis itu mendadak tangannya mengayun Tau-tau cawan arak itu melayang cepat dan terdengarlah suara peluk Cawan itu ternyata sudah terjepit di tengah-tengah pantat perahu yang diangkat tinggi-tinggi oleh Sen Hiap dan Chiang Chi itu Rajin dan rata sekali cawan itu mengambles sedikit pun tidak rata atau rusak Karena itu, kembali semua orang bertepuk tangan memuji Pek Chin dan Pui Li Long Chun dan kawan-kawan yang menyaksikan Sen Hiap dan Chiang Chin mengangkat perahu Meski mereka merasa tenaga orang sesungguhnya besar luar biasa Tapi hal ini belum mereka menjadi juri Kini melihatkan Kehlok menggunakan tenaga dalam menimpukan sebuah cawan arak yang terbuat dari keramik Tapi seperti piau yang terbikin dari baja dan menancap begitu dalam kedasar perahu itu Hal inilah telah bikin mereka mengkerut kening Mereka merasa ilmu silap pemuda ini benar-benar lain daripada yang lain Nah, cawan arak itulah dianggap sebagai sasaran Silahkan saudara ini mulailah Kata Kehlok kemudian dengan tertawa Segera pula luting mendayung perahu itu mundur beberapa tombak jauhnya Lalu teriaknya Terialu jauh tidak di sini Namun Pui Li Long Chun tidak ingin buka suara lagi Diam-diam di tangannya sudah siap dengan lima butir tok ciple Sekali tangannya bergerak, beruntun-runtun terdengarlah suara kring-kring-kring yang nyaring Pecahan beling dari cawan arak itu berhamburan Nyata cawan yang menancap di dasar perahu tadi telah kena dihantam pecah berantakan Haha, benar-benar jitu juga seru simhai tiba-tiba sambil menongol keluar dari balik perahu yang diangkat tinggi itu Nampak bocah itu, sekonyong-konyong timbul hati keji Pui Li Long Chun Kembali lima butir tok ciple secepat kilat telah disambitkannya Tapi sekali ini yang diincar adalah badan si kacung itu yang meliputi atas bawah, kanan-kiri, dan tengah Di bawah sinar bulan, kejadian itu cukup terlihat jelas oleh semua orang Seketika juga banyak yang berteriak kaget Kepandayan MG atau senjata rahasia Pui Li Long Chun sesungguhnya lihai luar biasa Baru tampak tangannya bergerak Tau-tau MG yang disambitkan sudah menyember sampai di depan sasarannya Di bawah iringan teriakan kaget semua orang Kelima tok ciple itu telah menuju ke tempat berbahaya semua di badan simhai Di bawah ancaman almaut itu Dalam ketakutannya syukur simhai sempat menjatuhkan diri ke lantai Berbareng itu luping telah timpukan juga dua bilah pisau terbangnya Hingga terdengarlah suara nyaring dua kali Dua biji tok ciple kena dibentur pisau terbangnya dan jatuh ke dalam ketelaga Sebaliknya simhai yang menjatuhkan diri ke lantai berhasil juga menghindari dua biji tok ciple Tapi sayang sebiji yang mengarah bagian tengah itu betapapun susah dikelit dan tetap mampir di pundak kirinya Seketika kacung ini masih tak merasakan kesakitan Hanya sedikit terasa agak gatal-gatal pegal Segera pula ia melompat bangun dan kontan ia mengumpat habis-habisan kelicikan lawannya itu Tentu saja para jago Hong Hwa Hwa menjadi gusar Perahu-perahu mereka beramai-ramai lantas merubung maju Segera mereka ingin menentukan unggul dan asor dengan Pui Li Long Chun Bagi jago-jago pengawal yang lain juga menganggap perbuatan Pui Li Long Chun itu sesungguhnya terlalu keji Masakan pakai keruk yang begitu rendah untuk membokong lawannya seorang anak kecil Hal itu benar-benar tidaklah membuat mereka dipuji Sebaliknya pasti akan dicemoh oleh kawan-kawan Kang Ou Namun bila mereka melihat jago-jago Hong Hwa 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 Begitu hebat suaranya yang setiap saat pertempuran bisa terjadi Segera pula mereka keluarkan senjata siap sedia untuk menyambut musuh buat melindungi keselamatan Seri Baginda Begitu pula Li Kik Siu lantas keluarkan OKK Semacam alat tiupan dari tanduk Siap untuk ditiup buat kerahkan pasukan tentaranya Syukur kehlok keburu mencegah saudara-saudara angkatnya Serunya, para kakak sekalian, Teng Hang Sian Sing adalah tamu agung kita Janganlah kita berlaku kurang adat Harap kalian mundurlah mendengar perintah Seng Ketua itu Terpaksa para ksatria itu mengundurkan perahu mereka beberapa tombak ke belakang Sementara itu N.I.O. Sen Hiap dan Chiang Chin sudah letakkan kembali perahu tadi ke permukaan air Lu Ping sedang memeriksa lukanya Sim Hai Begitu pula J.T.R. Hang telah mendatangi dan tanya keadaan luka kacung itu Sunai Nai, Cip Ya, kalian tak usah khawatir, aku tidak merasa sakit Hanya gatalnya yang tak tahan, demikian kata Sim Hai Habis ini lantas tangannya hendak menggeruk lukanya yang terasa gatel itu Mendengar itu Lu Ping dan Tian Hang terkejut semua Mereka tahu tentu senjata rahasia yang mengenai Sim Hai itu terendam racun yang paling jahat Maka lekas-lekas mereka memegangi tangan Sim Hai Aku gatel, Cip Ya, lepaslah kau demikian Sim Hai berteriak-teriak tak tahan Namun Tian Hang tetap memeganginya Dalam hati ia menjadi khawatir Cuma lahirnya ia berlaku tenang Katanya, jangan khawatir, kau bersabar sebentar Habis ini ia berpaling pada Lu Ping, Suso, silahkan kau mengundang Sam Kau kemari Lu Ping menghia terus pergi Dan baru saja Lu Ping berlalu Tiba-tiba sebuah perahu secepat terbang sedang meluncur datang Di depan perahu itu berdiri Mas Yan Kin Itu pemimpin Hang Hwa Hwa daerah Hang Chiu Orang Sima ini melompat ke atas kapal Tian Hang dan dengan cepat ia membisiki orang Cip Tang Keh, di sekitar Soong telah penuh dikepung pasukan Ching Di antaranya terdapat pasukan-pasukan pemanah dan Gilim Kun Tampaknya kedudukan kita sangat tidak menguntungkan Ada berapa banyak jumlah musuh kira-kira tanya Tian Hang cepat Sedikitnya adalah 7-8 ribu orang Tidak terhitung pasukan cadangan yang berada di luar kepungan Sahut Mas Yan Kin Kalau begitu lekasan kau kembali mengumpulkan seluruh saudara-saudara kita di dalam dan di luar kota Dan dikerahkan ke tepi telaga untuk menunggu perintah Cuma jangan sampai diketahui musuh setiap orang Supaya mencantumkan setangkai bunga merah di dada Pesan Tian Hang Mas Yan Kin mengangguk menerima perintah itu Dalam waktu singkat ini kira-kira bisa mengumpulkan berapa orang Tanya Tian Hang pula Terhitung pula buruh-buruh pabrik tenunku Jumlahnya di sekitar 2.000 orang Bila sejam lagi sesudah saudara-saudara di luar kota pun sudah berkumpul Sedikitnya bisa bertambah 1.000 orang lagi Tutur Si Yan Kin Saudara-saudara kita setiap orang sanggup melawan 5 orang musuh Dengan 3.000 orang dapat melawan 15.000 orang musuh Maka jumlah kita sudahlah cukup Apalagi di dalam pasukan musuh itu masih terdapat juga saudara kita Maka pergilah kau mengaturnya Kata Tian Hang Akhirnya segera juga kembalilah Mas Yan Kin untuk melaksanakan tugasnya Sementara itu Tio Pan San yang diundang Lu Ping itu sudah datang Ia periksa luka Sim Hai Tapi tiba-tiba ia mengkerut kening Wajahnya kelihatan muram Perlahan-lahan ia cabut Tok Cip Lei yang menancap di pundak si kacung itu Lalu dari kantongnya ia keluarkan sebuti robot pil dan dijejalkan ke mulutnya Sim Hai Kemudian barulah ia berpaling pada Tian Hang dan berkata dengan rasa pilu Cite, tak bisa ditolong lagi Ha Tian Hang sangat terkejut Bagaimana lukanya percuma sudah Sahuk Pansan senjata rahasia itu terdapat racun yang sangat liai Kecuali si pemakai sendiri Orang lain tiada yang sanggup mengobatinya Ia dapat bertahan berapa lamakah tanya Tian Hang Paling lama 3 jam Sahuk Pansan sembelari berkata Tak tertahan air matanya hampir menetes Samko, kata Tian Hang lagi Kalau begitu lekasan kita tangkap dulu keparat itu Kita paksa dia keluarkan obat pemunahnya Kata-kata Tian Hang ini telah mengingatkan Tio Pansan Segera ia keluarkan satu sarung tangan yang terbuat dari kulit menjangan Sekali ia melompat pergi Hanya tiga kali naik turun menutul di atas tiga perahu Tau-tau ia sudah sampai di hadapan Tan Kehlok dan Tian Leong Leo Kongcu, aku ingin minta belajar kenal dengan kepandaian ahli senjata rahasia ini Demikian segera ia berseru Memangnya Kehlok lagi sangat gelusar melihat Sim Hai di lukai Pui Li Longcun secara licik Kini melihat Tio Pansan maju hendak membalaskan dendam Sim Hai Hal ini sangat cocok dengan keinginannya Maka lantas ia berkata pada Tian Leong Ilmu kepandaian memakai Mgi kawanku ini masih boleh juga Maka biarlah mereka berdua coba main-main Tentulah akan sangat ramai dan bagus kelihatannya Sebagai seorang raja tentu saja senang bila bisa menyaksikan hal-hal yang menarik Sedang mengenai apakah nanti pihak yang saling main-main itu bakal mampus tidak Itulah ia tak peduli Maka segera Tian Leong pun berpaling dan berkata pada Pui Li Longcun Baiklah, majulah kau, cuma jangan kau bikin malu Pui Li Longcun mengia terus hendak melompat maju Tiba-tiba Pek Chin memisikinya Awas, Pui Hyante Ialah yang berjuluk Tian Pijilai Sudah lama juga Li Longcun mendengar nama besarnya Tian Pijilai Atau si Buddha bertangan seribu Karenanya hatinya tergetar Namun ia menduga ilmu senjata rahasianya selamanya belum pernah ketemukan tandingan Hari ini kalau bisa mengalahkan Tian Pijilai Tentu namanya bakal membubung Maka ia lantas melompat maju Sambil merangkap kepalanya ia berkata Chai Hai adalah Pui Li Longcun Mohon Tian Pijilai suka memberi petunjuk beberapa jurus Hektometer, kiranya kau, jengek pansan sengit Memangnya aku duga kalau orang lain pun tak nanti menggunakan keralicit itu Serta senjata rahasia yang begitu keji Ha, sahut Li Longcun tertawa dingin Aku hanya punya dua tangan Silahkan Tian Pijilai memulai Nyata dengan kata-katanya yang mengandung maksud menyindir ini Ia hendak bilang Lihatlah kau yang katanya bertangan seribu Dapatkah kau bisa berbuat apa dengan kedua tanganku meluruh ini Tak banyak bicara lagi Segera Tio Pansan melompat ke belakang Lalu dengan suara tertahan ia membentak Marilah maju Tapi aku bertanding senjata rahasia Hanya dengankah seorang saja Kata Li Longcun tiba-tiba Sudah tentu Apakah kau kira saudara-saudara kami bisa membokongkah Seperti perbuatanmu yang rendah tadi Dan berat Pansan Gusar Bagus Aku justru inginkan kata-katamu ini Sahut Li Longcun Habis ini Sekali melesat Cepat ia melompat ke atas sebuah perahu kecil Kiranya ia tahu semua orang yang berada di kapal itu adalah jago-jago Hong Hwa Hwa yang tangguh Meski Tio Pansan sudah berjanji tiada orang yang bakal membokong padanya Tapi ia sendiri tadi telah gunakan perbuatan licik hingga melukai Simhai Betapapun ia takut kalau-kalau pihak lawan juga diam-diam menurun tangan keji Maka tak berani ia tinggal di atas kapal yang terdapat banyak orang itu Tio Pansan pun tidak sungkan-sungkan lagi Ia tunggu begitu orang menginjak perahu itu Sekali tangan kiri bergerak dan tangan kanan mengayun Sekaligus tiga buah kimchi piau atau senjata piau bentuk metuwang Dan tiga buah siu cian atau panah kecil Telah menyember ke depan berbareng Bahkan ketika ia menunduk kepala Tau-tau dari gigirnya menyember keluar pula sebuah panah Sungguh sama sekali tak pernah Leongcun duga bahwa lawannya sekaligus sanggup menyambitkan tujuh macam MG Dalam kaget dan ketakutannya karena tiada jalan buat menghindarkan diri Ia tak pikirkan lagi malu atau tidak Selamat paling perlu Mendadak ia mendekam ke bawah kapal Karena itu Maka terdengarlah suara plak-plok Plak-plok beruntun-runtun Tujuh macam senjata rahasia itu telah mengenai papan lantai kapal semua Haha, seperti kura-kura yang mengkeret saja Kira begitu mana bisa disebut bertanding mem Di apa terdengar seorang tukang perahu memaki Namun Leongcun tak menggubris makian orang Ia balas mengincar Tio Pansan Di bawah sinar bulan cukup terang dilihatnya bangun tubuh orang Maka sebutir poteci atau biji tasbi Cepat ia sambitkan ke dada kiri Tio Pansan Sedianya Pansan hendak menangkap senjata rahasia orang Itu, tapi bila didengarnya suara samberannya diketahui bukan Tok Ciple Tiba-tiba ia mengagus menghindari Tapi baru saja ia berkelit ke kanan Tahu-tahu tiga butir Tok Ciple benar-benar kini telah menyember dari depan Melihat Kira menyambit M.G. Musul begitu cepat Pansan tak berani gegabah Mendadak dengan gajah tiat pankyo atau jembatan papan besi Ia menduyong ke belakang hingga ketiga buah peluru berduri itu menyamber lewat di atas hidungnya Bagus serunya Dan baru saja ia hendak menegak kembali Siapa tahu lagi-lagi tiga butir Tok Ciple telah mengarah ke bagian bawah badannya secepat hilat Begitulah Kira Pui Li Longcun menyerang dengan senjata rahasianya Hanya sekejap saja ia pun menyambitkan tujuh buah hemgi Serangan itu disebut Lian Goan Sem Kik atau gemperan tiga kali secara berantai Kalau orang lain, pasti sekali-sekali tak sanggup menghindarinya Namun Tio Pansan di luar pembatasan itu Ia bukan cimpijilai kalau gampang kecundang Tiba-tiba sebijihui hangciok atau batu belalang terbang melayang dari tangan kirinya Menyusul tangan kanam pun meluncurkan sebuah titianci atau biji teratai besi Dengan dua hemgi ini ia bentur jatuh dua buah Tok Ciple orang Ia tunggu Tok Ciple yang tengah sudah tiba dekat Cepat ia baliki tangan kiri dan menangkapnya dengan pelahan terus dimasukkan ke sakunya Melihat kepandayan menggunakan M.G. Pui Li Longcun memang luar biasa Diam-diam Pansan memikirkan kel orang yang keji itu boleh jadi masih ada tipu muslihat lain lagi Jangan-jangan dirinya yang berlaku jujur bisa-bisa nanti malah terjebak Karena itu ia pikir harus mendahului Maka sekali tangannya bergerak pula, tiga buah kimchi piyau kembali disambitkan Mengarah Sinting Hiat di bagian kepala, Tianti Tiat di bagian dada Serta Hiat Heng Hiat di bagian bawah Ketika melihat tangan orang bergerak, segera juga Pui Li Longcun sudah melompat ke suatu perahu yang lain Tapi Pansan incar baik-baik tempat di mana orang akan menancap kaki, segera ia susulkan sebuah panah ke muka orang Dan selagi Li Longcun bermaksud tangkat tangannya buat menangkap Siapa duga mendadak dari depan sejenis senjata yang berbentuk bengkung aneh telah menyamber datang Lekas-lekas ia menunduk, namun aneh juga, senjata itu tahu-tahu sudah terbang kembali lagi ke tangannya Tio Pansan Dan bila Pansan merop terus ditimpukan pula, kembali senjata itu menyamber lagi ke depan Belum pernah Pui Li Longcun melihat senjata rahasia tunggal Tio Pansan yang disebut HWL Yongpik atau batu naga terbang berputar itu Karuan saking terkejutnya pikirannya menjadi kacau, dalam keadaan musuh sedang gugup itu Bahkan Tio Pansan memerondongi lagi dengan tiga butir potenci yang tepat mengenai yang pek hiat di ujung alis kiri dan hun bun hiat di bagian iga kanan Tanpa ampun lagi tubuh Li Longcun menjadi lemas terus menumprah di atas perahu Melihat Pui Li Longcun terjungkal, karuan terkejut semua jago-jago pengawal kian liong itu Sedera cuan yang berjuluk Itui Tokeng atau dengan sebatang gala menyeberang sungai Yang bersama Pak Chin dan Pui Li Longcun digelari orang sebagai pak hia semeng atau tiga jagoan dari pak hia itu Sedera melompat maju buat menolong seng kawan Dengan pedang melindungi mukanya, segera cuan melompat ke perahu di mana Pui Li Longcun terguling itu Namun tak diduganya, selagi tubuhnya masih terapung di udara, tiba-tiba dilihatnya dari pihak sana juga ada seorang melompat ke perahu itu dengan pedang terhunus Oleh karena cuan melompat maju lebih dulu, maka ia mendahului turun di atas perahu itu Segera tangan kirinya bergerak serta senjata di tangan kanan diputar suatu lingkaran Kontan leher orang yang juga melompat datang itu hendak ditabasnya Dengan demikian kalau orang terpaksa hendak selamatkan diri pasti akan didesak masuk air Tak tersangka orang itu justru tidak ambil mumet akan serangan cuan itu Sebaliknya ia membarengi menusuk pergelangan tangan kanan cuan yang memegang senjata Inilah yang dalam ilmu silat disebut Orang yang pandai menyerang pasti mengincar tempat musuh yang harus dijaga Walaupun di malam gelap Namun tusukan itu ternyata begitu cepat lagi jitu Hingga sekejap saja ia sudah merubah kedudukannya yang diserang menjadi menyerang Lekas cuan menarik tangannya dan mengalihkan ujung pedangnya ke bawah mengarah kaki lawan Serangan ini adalah salah satu tipu serangan takmokiam hoat yang lihai Tapi orang itu telah tendangkan kakinya kiri pura-pura Menyusul itu kaki kanan lantas melayang pula menendang pergelangan tangan cuan Apabila cuan sempat angkat tangannya ke samping dan belum sempat melontarkan serangan pula Sementara itu orang itu sudah berdiri tegap di atas kapal Di bawah sinar bulan yang cukup terang Tertampaklah orang-orang itu berpakaian imam dan lengan bajunya sebelah kiri diikat di pinggang Cuan sendiri asalnya adalah Hwesyo dengan nama Suci Tuan Tapi belakangan melanggar pantangan Buddha dan diusir keluar kelenteng Karena itu sekalian ia kembali ke dunia ramai lagi dan berganti nama menjadi cuan Berkat ilmu pedangnya takmokian hoat yang hebat dan keji Akhirnya ia bisa manjat ke atas hingga menjadi pengawal pribadi Kaisar Tian Leong Dan sebab tadinya ia bertirakat Sesudah kembali pereman hidupnya di lingkungan kota terlarang pula di dalam Keraton, maka terhadap urusan-urusan Kang Ouya tidak banyak paham Ia merasa ilmu pedang lawannya sekarang ini begitu cepat luar biasa dan belum pernah ia jumpai selama hidupnya Nyata ia tidak tahu bahwa itu adalah Butim Tojin dengan ilmu pedangnya Tuihun Tubeng Kiam yang tiada bandingannya di seluruh jagad itu Dalam ilmu silat, pedang diibaratkan rajanya segala macam senjata Pedang mengutamakan enteng dan gesit Kalau golok hanya sebelah tajam saja yang bisa digunakan Adalah pedang kedua belah matanya dapat dipakai Tapi karena kedua belahnya tajam Dengan sendirinya tidak dapat dibuat menangkis atau keras lawah keras seperti golok Dan justru termasukernya ilmu pedang Tuihun Tubeng Kiam atau ilmu pedang pencabut nyawa dari Butim itu Titik pokoknya adalah karena gesit dan enteng Lawan yang biasa asal mampu berkelit tiga kali serangannya Lantas Butim merasa sayang Asal lawan itu bukan seorang penjahat besar atau musuh keras Tentu jiwa diampuninya Namun Cuan ternyata masih belum kenal kelihayan orang Sementara itu ia masih membentak Siapa kau ha? Masih berani kau pamerkan ilmu pedangmu? Masakan kau tak kenal aku? Sahut Butim tertawa Dalam pada itu susul menyusul Cuan sudah melontarkan serangan-serangan lagi Dengan tipu Kim Kong Ho Ho atau si raksasa menaklukan Harimau Lalu Kiu Bin Lian Tai atau naik pangkat di atas panggung Ia memotong dulu ke bawah Lalu menyabet ke atas Ah, tidak jelek juga ilmu pedangmu Marilah sekali lagi dengan tipu Kim Lun Tukyap Roda emas menghindarkan malapetaka demikian Seru Butim sembari menangkis kedua serangan orang tadi Dan baru selesai ia ucapkan Betul juga Cuan Melontarkan serangan lagi dengan tipu Kim Lun Tukyap Seperti yang dikatakan Butim Cuan tercengang bila tipu serangannya sudah dilontarkan Pikirnya, aneh, dari mana ia bisa tahu seranganku ini Namun Butim sambut serangan orang dengan ganda tersenyum saja Bahkan ia lantas balas menusuk dua kali ke pundak kanan-kiri Cuan Sambil membentak Lekas kau gunakan tipu Kau kau insiu, kapu-kapu mengambang Lengan baju berlenggang Dan lalu hang keperkoh Air bak mendampar tubuh dan baru habis ucapannya Benar juga Cuan telah gunakan kedua tipu itu Dengan care begitu Mana bisa dibilang pertempuran secara mati-matian Tapi lebih mirip dikatakan Sang Guru yang lagi melatih si murid Biasanya Cuan sangat agulkan diri Tahu-tahu kini ia seakan-akan sedang dilatih Karuan ia malu bercampur gusar dan heran pula Maka sesudah dua gerakan tadi dilakukan Segera ia melangkah mundur dua tindak sambil memandang tajam kepada Butim Tojin Padahal terhadap inti sari Tatmok Yam Hoat Butim sudah paham semuanya Ia lihat kepandayan Cuan tidak jelek Maka sengaja ia sebutkan dulu nama-nama tipu yang akan dikeluarkan Untuk menangkis serangannya yang ia akan lontarkan itu Dan sebab inilah Cuan telah kena digertak hingga seketika tak berani sembarang menyerang pula Dan awas, sekarang seranganku ini adalah Sian Jin Kiloh Seng Dewa menunjuk jalan Maka lekasan kau menangkis dengan HW atau Sigan Menyesal masih belum terlambat demikian tiba-tiba Butim membentak lagi Tapi sekali ini Cuan telah ambil keputusan justru tidak Mau turuti tipu yang orang sebut itu Siapa duga ilmu pedang Butim memang terlalu hebat Tempat yang dihia arah mau tak mau Cuan harus memalangkan pedang ke atas Dan gerakan ini memang benar adalah HW atau Sigan Sementara itu Lu Ping yang pegang kemudi di bulitan kapal yang dibuat bertarung ini Dengan tersenyum simpulnya jelita ini Mendayung pelahan perahu ini kehadapan Kohok dan Kian Leong Tak kala itu Tio Pansan sudah dapat menangkap Pui Li Longcun Dan dengan suara rendah Tian Hang yang sedang mendesak Jago bayang kari itu mengeluarkan obat pemunah untuk menolong lukanya Sim Hai Namun Pui Li Longcun itu ternyata sangat bandel Ia justru pejamkan matel Tak mau buka suara Sekalipun Tian Hang sudah palangkan goloknya di tengkuk orang Namun masih tetap ia bungkam dalam seribu bahasa Dalam pada itu Bu Tim Tojin yang menggunakan gerak tipu Xian Jin Kiloh Untuk memaksa Cuan mengeluarkan tipu HW atau Sigan untuk menangkis Sebenarnya ia mengandung maksud agar lawannya itu bisa tahu diri sesuai Arti gerak tipu HW atau Sigan atau menyesal masih tak terlambat itu Maka ketika Cuan sudah keluarkan gerakan itu dan melihat Bu Tim lantas tarik senjata Sambil memandang padanya dengan sinar matel, tajam bagai kilat Seketika Cuan menjadi serba salah, maju tak berani, mundur malu, karuan keadaannya sangat konyol Dan sekarang tipu ku ini adalah Teng To Pangkai Kemplangan ke atas kepala, lekasan kau gunakan gerakan HW Menyeberang sungai berterbangan mendadak Bu Tim berseru lagi Habis itu pedangnya diangkat terus membaco ke atas kepala orang Karena itu, terpaksa Cuan menggeser tubuh pedangnya Membalik untuk kemudian ditangkiskan ke atas Dan apalagi tipu gerakan ini kalau bukan Hing Kang Hwi Toh dari Tatmohiam Hoat Seperti sudah dikatakan Bu Tim itu Kian Leong juga paham ilmu silat Meski tidak terlalu mahir Tapi di dalam keratonnya banyak sekali orang-orang pandai dan kosen Yang sudah biasa dilihatnya sejak kecil Maka pengalamannya juga cukup luas Kini dilihatnya setiap kali Bu Tim berteriak sesuatu nama tipu Betul juga lantas Cuan menurutkan apa yang ditunjuknya untuk menangkis Tentu saja dalam hati ia mendongkol juga geli Berbareng pula ia pun dijuri Pikirnya, Cuan ini terhitung jago kelas terkemuka di dalam keraton Tapi kini kenapa begini tolo? Jika dalam keadaan genting, orang macam begini Apa gunanya nyata Kian Leong tak tahu bahwa ilmu pedangnya Bu Tim Tojin Tiada bandingannya di seluruh jagad Dengan sendirinya Cuan tak bisa berkutik melawannya Baiknya Bu Tim hanya sengaja mempermainkan lawannya saja Bila tidak, 10 orang Cuan mungkin sejak tadi-tadi sudah dibereskannya Dan setelah melihat beberapa jurus lagi Makin lama Cuan kelihatan semakin runyam Kian Leong tak tahan lagi Katanya pada Tuk Chin Lekas suruh dia kembali saja Karena itu Tuk Chin melompat ke ujung kapal terus berteriak keras-keras Cuh Heng, majikan suruh kau kembali Memangnya panggilan demikian inilah yang sedang diharap Cuan, karuan, tak perlu diulangi Segera ia menarik pedang dengan maksud hendak melompat pergi Akan tetap Ibu Tim tidak tinggal diam Mendadak ia membentak Sejak tadi-tadi tak mau mundur Sekarang mau mundur Ha, jangan kau harap Berbareng itu sinar pedang G-8 Seketika Cuan merasa sekitarnya seakan-akan musuh semua Seluruh badannya sudah terlibat di bawah sinar pedang orang Terang tak bisa larikan diri lagi Sesaat itu ia Merasa mukanya silir-silir dingin seperti sebilah pisau cukur saja yang menyamber ke sana kemari Melihat Seng kawan tiada jalan buat mundur Pek Chin tak bisa tinggal diam lagi Cepat ia melompat menubruk ke arah kedua orang itu Ia ulur kedua tangannya dan secara paksa terus hendak merampas pedangnya Butim Nampak gaya serangan orang cukup ganas Cepat butim putar pedangnya terus balik menusuk ke bagian bawah Pek Chin Meski Pek Chin namanya sejajar bersama Pui Li Longcung dan Cuan dan disebut sebagai Pak Hia Semeng atau Tiga Jago dari Pak Hia Tetapi ilmu silatnya jauh lebih tinggi daripada kedua orang yang disebut belakangan itu Mendadak ia gunakan jari-jarinya buat menahan punggung pedang Butim Berbareng telapak tangan kanannya terus menghantam ke pundak kiri lawan Butim sudah buntung, tak punya tangan kiri lagi Dengan sendirinya tempat sebelah kiri merupakan tempat kelemahannya Kalau musuh menyerang ke sebelah kiri, terpaksa selalu ia menghindari dan tak sang abbalas menyerang Tapi habis mengegos, secepat kilat pedangnya kembali menusuk ke tenggorokan Pek Chin lagi Namun gerakan Pek Chin ternyata cepat luar biasa Menyusul telapak tangan kanan masih tetap mengincar ke pundak kiri lawan Ketika Butim terpaksa lagi mundur setindak Tahu-tahu pergelangan tangan kanannya sudah kena dicengkeram Pek Chin Melihat itu, Tio Pansan, Jitian Hang dan Lu Ping dan kawan-kawan sampai berteriak khawatir Di luar dugaan, di bawah gemilapannya sinar pedang dan menyambernya angin pukulan Tiba-tiba terlihatlah kaki kiri Butim telah melayang langsung mendepak ke selangkangan Pek Chin Ketika Pek Chin mengegos ke kiri dan berbareng masih Hendak merebut senjatanya Butim Namun belum kaki kirinya tadi turun kembali Menyusul kaki kanan imam ini sudah menendang pula Sungguh sama sekali Pek Chin tak menduga Gerak serangan musuh itu bisa begitu cepat Begitu tangannya melepas, cepat ia melompat mundur Namun tendangan kilat Butim itu ternyata sangat liai Tendangan kaki kanan luput, lagi-lagi kaki kiri sudah melayang pula Dan sekali ini tak mungkin Pek Chin bisa menghindari Tepat sekali bebokongnya kena didepak Karenanya ia terhuyung-huyung dan hampir-hampir mengusruk masuk ke dalam telaga Pek Chin menjadi naik darah juga, begitu membalik, kedua tangan naik turun terus mencakar kedua matanya Butim Tapi kedua kaki Butim masih tetap amat cepatnya, susul-menyusul terus menendang tak berhenti-henti Kaki satu disusul kaki yang lain Itulah tendangan Lian Goan Bicong Tui atau tendangan penyesat musuh secara berantai Baiknya Pek Chin sudah banyak berpengalaman, gerak-geriknya juga cepat luar biasa Ketika cakarannya tadi belum kena sasarannya dan kaki musuh sudah melayang tiba Lekasan saja ia melompat ke atas Di sebelah sana Luting lagi saksikan pertarungan kedua orang itu dengan penuh perhatian Ketika dilihatnya Pek Chin meloncat naik, tiba-tiba ia celupkan penggayuhnya ke dalam air terus digebiurkan Kontan saja bagai seember air telah menyiram ke atas kepala Pek Chin Sebenarnya Pek Chin berniat turun kembali di ujung perahu itu buat tempur Butim lagi Tapi tiba-tiba dilihatnya segulung air yang putih berbubih mengebiur ke mukanya Dalam keadaan gugup, sempat ia berjumpalitan sekali di udara Untuk kemudian melompat turun mundur ke atas kapal yang ditumpangi kehlok dan kian leong itu Sekalipun begitu, toh tubuhnya bagian Bawah tetap basah kuyuk hingga keadaannya sangat konyol Ia tak tahu bahwa dibandingkan keadaan Chuan, ia masih jauh lebih beruntung Kiranya pada kesempatan Pek Chin menempur Butim Barulah Chuan mampu menerobos keluar dari kepungan sinar pedang lawan dan melompat kembali ke atas kapalnya kehlok Dan baru bisa tenangkan diri serta hendak berdiri ke belakangnya kian leong Tiba-tiba terdengar giok juih yang paling dulu tertawa ngikik Lain kian leong terlihat mengkerut kening Begitu juga kehlok bersenyum urung Sikap wajah semua orang itu sangatlah aneh Karena itu Chuan tertegun Sementara itu angin telaga yang meniup silir-silir membuat tubuhnya terasa agak dingin Karena itulah baru ia melihat ke atas tubuhnya sendiri dan terkejutnya sungguh bukan buatan Ternyata seluruh kain bajunya itu sudah kena diiris pedangnya Butim hingga berseliwiran sobek semua Di samping itu kepalanya terasa agak pedas Ketika ia meraba kepala dan muka sendiri Nyata kuncirnya, rambutnya dan alisnya telah kena dicukur hingga kelimis oleh Butim tadi Dalam keadaan kaget dan malu, celaka 13 Mendadak celananya melorot lagi kedodoran ke bawah Kiranya tali kolornya telah kena diiris putus juga Lekas-lekas ia pegangi celananya Tapi pelung, pedangnya kini yang tercemplung ke dalam telaga Begitulah sedang Chuan kebuakan mengurusi dirinya yang tak karuan macam itu Saat itulah Pek Chin telah melompat kembali ke kapal itu juga Menyaksikan tiga jago utamanya telah kena dihajar orang hingga konyol sedemikian rupa Kian Leong insaf bila pertandingan diteruskan, pasti juga pihaknya yang akan telan Pil pahit, maka katanya pada kehlok lantas Kepandayan beberapa kawan Liu Heng ini ternyata sangat mengejutkan orang Kenapakah tidak mau bersama Liu Heng berjuang untuk pemerintah Dengan begitu kelak bisa bikin harum nama keluarga dan membuat jajah nama leluhur Barulah kepandayan masing-masing itu tidak tersiasia Tapi kalau cuma terluntang lantung dirantau Bukankah ini sangat sayang nyata Kaisar Kian Leong adalah seorang raja pintar Dalam keadaan demikian bukan ya ia menjadi gusar Tapi ia justru timbul pikiran ingin memelet ksatria-ksatria itu untuk mengabdi padanya Namun Keng Lo tertawa Katanya, ah, aku dan kawan-kawanku ini serupa saja Lebih suka hidup bebas di Kang O Maka maksud baikmu biarlah kami terima di dalam hati saja Yang luka-luka begitu malam ini sudah cukup rasanya bikin sibuk Biarlah sekarang juga aku mohon diri saja Kata Kian Leong pula Habis ini ia memandang pada Pui Leong Chun yang masih berada di atas peraunya Tio Pansan itu Tio Samko, kau lepaskanlah orangnya Teng Hong Sian Sing itu Segera keho meneriaki Pansan itulah tak boleh Seru Niting tiba-tiba Sing He telah terkena senjata rahasianya Tok Chit Le Dan ia tidak mau berikan obat pemunahnya Sambil berkata ia terus dayung perahu itu mendekat Mendengar itu kelihatan Kian Leong membeli Sikili Hik Siu Lalu berpaling dan berkata pada Pui Leong Chun Kau berikanlah obat pemunahnya untuk orang Sungguh hamba berdosa Obat pemunah itu justru ketinggalan di Pak Hia tidak hamba bawa Sahuk Pui Leong Chun Mendengar itu, Kian Leong mengkerudahi Lalu tidak Berkata lagi Sudahlah, Tio Samko, lepaskanlah dia Kata keho pula Diam-diam Pansan pikir Tentu keho tidak tahu betapa jahatnya racun Tok Chit Le orang Karena itulah ia suruh orang dibebaskan Tapi tidak enak juga untuk melakukan kompres pada Pui Leong Chun Apalagi orang si Pui itu begitu kepala batu Meski sudah dikompres mungkin juga percuma Sebaliknya kalau dilepaskan menurut perintah keho Untuk menangkapnya lagi tentunya tidak gampang lagi Saya umpama bisa menangkapnya pula Karena tempo yang terbuang ini Tentu siang-siang simhai sudah mati oleh serangan racun Karena itulah Pansan menjadi ragu-ragu Samko, coba kau berikan dua butir Tok Chit Le itu padaku Kata Tian Hang tiba-tiba Pansan tidak mengerti apa gunanya Tok Chit Le itu diminta Tapi diregonya keluar juga senjata rahasia itu dua biji Sebuah ia dapat mengambil dari lukanya simhai Yang sebiji bolehnya menyanggapi waktu bertanding memgi atau senjata rahasia tadi Dan, setelah menerima dua biji Tok Chit Le itu dari Pansan Cepat Tian Hang menyeberat baju orang hingga baju di bagian dada Pui Li Long Chun tersobek sebagian besar Dan dadanya yang hitam lebat dengan simbar, bulu dada Itu tertampak jelas Tanpa bicara lagi Tian Hang geraki tangannya Ces-ces-ces tiga kali ia tusuk-tusuk kedua biji Tok Chit Le itu di dada orang Hingga berwujud enam lombang luka kecil Karuan Pui Li Long Chun menjerit-jerit saking ketakutannya hingga keringat dingin membasai kepalanya Dada adalah tempat yang paling dekat dengan jantung Kalau racunnya bekerja, tentu jalannya sangat cepat Apalagi sekaligus ditancap enam lombang Namun Tian Hang anggap tindakannya itu seperti biasa Saja, ia serahkan kembali Tok Chit Le itu kepada Tio Pansan Lalu dengan suara keras ia katakan pada Kehlok Liu Kong Chu, mohon kau berikan beberapa arak pada kami Aku ingin minum bersama dengan Puiya ini sebagai sobat baik Habis itu segera aku membebaskannya kembali Baiklah, sahut Kehlok Sementara itu Giyok Jui sudah lantas menuang penuh tiga cawan Awas, Tio Samko Araknya datang seru Kehlok Kemudian, berbareng itu secawan arak telah ditimpukannya Kehlok menggeraki tangannya itu ternyata sangat tepat dan manis Sehingga cawan itu antong saja terbang dari kapal itu ke arah perahu tempat Tio Pansan berada itu Ketika Pansan dapat menyanggapi cawan arak itu Ternyata setetespun isinya tiada yang kacir Dan di bawah sorak pujian semua orang Kembali dua cawan arak yang lain sudah terbang lagi dari tangan Tan Kehlok Ketangan Tio Pansan melihat betapa bagus gerak tangan serta tinggi lewekang atau tenaga dalam kedua orang itu Mau tak mau para jago bayangkari pemerintah Cheng itu dianggiam kagum Bahkan ada dua orang di antaranya yang tak tertahan sampai ikut-ikutan bersorak bagus Dan sesudah Tian Hang menerima cawan arak dari Tio Pansan Lantas katanya pada Pui Li Longcun Pui ya, marilah kita keringkan secawan Tak kala itu luka di dadanya Li Longcun Rasanya sudah gatau pegal luar biasa Kini melihat arak ia makin ketakutan Seperti melihat ular atau kalajengking yang paling berosa Wajahnya kelihatan ketakutan sekali dan mulutnya terkancing rapat-rapat Kiranya bila ia meminum arak, maka darahnya akan mengalir lebih keras Dan menyebarnya racun dalam badannya juga tambah cepat meluas Dalam waktu tiada satu jam pasti Jiwanya akan melayang Ayolah minum, eh, kenapa kau menjadi sungkan-sungkan Pui ya demikian Tian Hang mengejek dengan tertawa Dan dengan ucapannya itu, jari kelingking dan jari manis Tian Hang dijepitkan pada hidung orang Sedang kening siwi itu ditekannya dengan jari terunjuk dan jempol Li Longcun tak dapat berbuat apa-apa Dan begitu mulutnya ternganga Tian Hang cepat menuangkan ketiga cawan arak itu ke dalamnya Selagi Tian Hang mencekok Li Longcun Adalah Butin dan Tio Pansan berdiri di sisinya dengan pedang terhunus Sehingga kawanan siwi itu tak berani berbuat apa-apa Kecuali mengawasi kawannya itu di palai sesuka orang Secepat arak masuk ke dalam perut Li Longcun rasakan dadanya seperti mati asa Sebagian besar dagingnya berubah hijau ke hitam-hitaman warnanya Tahulah dia sekarang bahwa jiwanya sudah tercengkeram maut Sampai di situ, hancurlah kebandelannya Katanya dengan suara lemah Kau buka jalan darahku Nanti kuambilkan obat itu dengan tertawa Pansan tepuk jalan darah orang Pui Li Longcun menggretek gigi Dia keluarkan tiga bungkusan obat Bungkusan merah ini untuk obat dalam Bungkusan hitam, penghisap racun Dan yang putih untuk obat di luka, katanya Berbareng dengan kata-katanya yang teracir itu Pingsanlah ia tak tahan Pansan buru-buru aduk obat dalam bungkusan merah dengan air telaga Terus dituang ke mulut simulai Sedang obat dalam bungkusan hitam Dia poleskan pada luka bocah itu Tak berapa saat kemudian Tampak darah hitam berketes-ketes keluar dari lukanya Beberapa kali luping mengusapi Darah hitam berubah bungu Kemudian menjadi merah seperti biasa Setelah banyak mengeluarkan darah merah Maka berteriaklah Simhai mengadu-adu Lalu Pansan Menempelkan obat dalam pembungkus putih itu Seraya bergurau Ha, jiwamu acirnya dapat terampas balik Tianhang masih dendam dengan kelicikan orang si Pui itu Ketiga bungkusan obat itu Disimpannya dalam kantung Tanpa menghiraukan siwi itu lagi Tio Pansan mendapat gelar jilai karena welas asihnya Melihat keadaan Liong Chun yang mengeneskan itu Tak tegah hatinya Dia minta obat itu dari Tianhang Lalu diobatkan pada Liong Chun Samte tak ubah dengan seorang ibu Orang macam dia tak perlu dikasihani Baiklah, akan kubuat dia Supaya tak dapat main-main senjata rahasia lagi Demikian kata Butim Secepat sang mulut mengucap Pedangnya telah menusuk tulang lemas Pipah kut pundak Liong Chun Untuk memutus urat-urat besarnya Setelah itu siwi yang sial itu diangkat Tianhang Dan dilemparkan ke perahu pesiartan kehlok dan kian Liong Hoan Tiong Su dengan sebat menyanggapinya Sejak itu, sekalipun Liong Chun tertolong jiwanya Tapi kedua tangannya sudah tak dapat dipakai Untuk main silat lagi Dan ilmunya melepas Tok Cip Lei yang jahat itu Turut lenyap untuk selama-lamanya Beberapa sahabat Xiaotei itu memang kasar Tak kenal peraturan Harap Jin Heng maafkan Kata kehlok kemudian pada Tianleong Tianleong tertawa Lalu berkata dengan tangan diangkat Hari ini ku gembira bisa berjumpa dengan beberapa emhiyong Kelak kalau Heng Tai berkunjung ke Pak Hia Biarlah aku yang menjadi tuan rumah Untuk mengundang sekalian sahabat itu minum dengan sepuas-puasnya Untuk hari ini, biarlah kita berpisah dulu Tianhang Nisian Seng akan pulang Ayo merapat ke tepi Teriak kehlok lalu Perahu pesiar itu pelan-pelan didayung ke tepi Diiring oleh ratusan perahu kecil Sehingga telaga itu penuh bergemerlapan cahaya lampu Ketika dekat ke tepi Dari arah depan tampak sebuah perahu meluncur datang dengan pesatnya Berdiri di muka haluan Seseorang yang berpakaian jubah dengan menenteng sebuah bendera merah Begitu dekat dengan perahu Tianhong Orang itu loncat ke perahunya Dan membisiki di telinga Tianhong Pada lain saat Rombongan perahu itu telah merapat ke tepi Lik Hiksiu loncat dulu ke darat Lalu menuntun Tianlong turun Para siwi itu menjaga di kanan-kiri dengan tertib Tiba-tiba Hiksiu mengeluarkan pelubiknya Terus ditiup sekuat-kuatnya Beratus-ratus pasukan gilingkun segera berbondong-bondong menghampiri Seorang siwi menuntun seekor kudek putih untuk baginda Berbareng itu Pasukan pemanah tampak mengepung rombongan Tan Kehlok Tianlong memberi isyarat dengan kedipan mata pada Hiksiu Siapa segera berseru ke arah Tan Kehlok Hi, kawanan perusuh yang bernyali besar Baginda berada di sini Mengapa kamu tak memberi hormat Tapi segera juga Tianhong mengibaskan tangan Masankun dan putranya Matai Ting memasang obat pasang Yang terus meluncur ke udara bagaikan sebuah bintang yang bersinar Berbareng dengan jatuhnya kembang api itu ke dalam telaga Sorak-sorai terdengar dari empat jurusan dengan gegap gempita Dari bawah puhun, sudut rumah, kolong jembatan Ya, dari segala pelosok Muncul orang-orang yang kepalanya bersunting bunga merah Hong HWA Dengan masing-masing menghunus senjata Sekalian saudara dari Hiksiu Chong Tochuhang HWA HWA berada di sini Ayo kalian sama datanglah Menghadapnya Tianhong berteriak dengan nyaring Kembali sorak-sorai terdengar dengan riuhnya Dan berjejal-jejalah orang mendesak maju Pasukan giling kun dan barisan panah siap dengan busur dan senjatanya Untuk menghadang majunya orang-orang itu Keadaan makin genting meruncing Lik Hiksiu kembali meniup pelubiknya Terdengarlah derap kaki kuda mencongkelang Itulah barisan dari induk pasukan di daerah Heng Chiu Begitulah ribuan orang tampak bersiap-siap di kedua tepi telaga Pertempuran besar hanya menanti saat saja Lik Hiksiu pimpin beberapa perwira dari pasukan setempat Untuk mengepung rombongan orang-orang Hang HWA-HWA-DIA hanya tunggu perintah dari junjungannya saja Kehlok tetap tenang Pelan-pelan dia hampiri seorang anggauta giling kun Terus minta tali les kuda Seperti terpengaruh dengan sinar matu Tan Kehlok, serdadu giling kun itu serahkan saja tali lesnya Begitu Kehlok mencemplak ke atas kuda Dia segera ambil setangkai Hang HWA-Sulaman Untuk dilekatkan pada leher bajunya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!